Kasus dugaan KDRT yang menimpa Lesti Kejora diketahui di picu perselingkuhan yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Rizky Bilar disebut emosis setelah ketahuan selingkuh oleh sang istri. Hal tersebut yang kemudian menjadi awal terjadinya kekerasan terhadap Lesti. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Lesti, Bilar melakukan pencekikan dan membanting ibu satu anak itu. Namun, kini laporan tersebut telah dicabut dan Lesti memilih untuk berdamai. Rizky Bilar pun bisa bernafas lega dan menghirup udara segar. Saat ditanya lagi soal tuduhan perselingkuhan yang menjadi awal dugaan KDRT terjadi, ayah satu anak itu enggan menanggapi. Lepas daripada itu, ia menegaskan bahwa Lesti Kejora masih istrinya. Rumah tangganya kini diklaimnya telah membaik. Sambil berjalan menuju mobil, Rizky Bilar memastikan bahwa kini hubungannya dengan Lesti sudah membaik. Meski sebelumnya sang istri melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas tuduhan KDRT.